Waktu saya tanya kapan engkau datang, dia menjawab demikian Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya Karena tidak ada seorang pun manusia dan nabi Tahu kapan aku datang Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman Setelah itu, apa yang terjadi? Tuhan beritahu saya, mari kutunjukkan di rumah bapakku Banyak tempat tinggal Oh gitu, jadi pergi ke rumah itu? Iya, saya diajak jalan ke satu tempat, lantainya emas Dan Tuhan ngomong sama saya, apa yang ingin kau tanyakan ku jawab Kecuali satu, berdatangan Itu tidak boleh Tuhan, aku ingin tahu siapakah istriku di masa depan Ini istrinya? Terus apa, dilihat di belakang apa? Ditunjukkan, ada wanita, rambut lurus Rambutnya lurus tidak? Lihat, oh iya rambutnya lurus Terus cocok tidak? Cocok Sekarang rambutnya sudah mulai begini Rambutnya lurus dan wajahnya ditutup Hah? Wajahnya ditutup? Iya Saya mau tanya Tuhan nih, yang rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Iya Nanti kau akan temukan di satu tempat Iya Nah disitu ditunjukkan Dibilang tidak di Bajarmasin? Tidak Ada seorang anak perempuan tersenyum gini-gini, gini-gini ngeliatin saya Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan Anak perempuan seno Sekarang ada anaknya? Apa? Perempuan? Felicia Oh perempuan, namanya Felicia Iya Ditunjukkan Iya Nanti kau akan menjadi penasihat-penasihat orang terkemuka di negerimu Iya Ditunjukkan Saya akan memberi nasihat ke orang-orang terkemuka di negerimu Sudah terjadi Sudah terjadi ya Sudah terjadi ya SBY Oh gitu Saya dulu tugas untuk menjaga keamanan presiden SBY Saya menjaga SBY tidak lama Tahun 2004 sampai 2014 Pak Tony ya? Iya Saya langsung di bawah Komando Pramono Edi Ribowo Oh Pak Edi Pramono Iya Saya yang itu yang handle saya Nah Disitu Ditunjukkan hari-hari akan terjadi Iya Sampai tentang pemulihan Indonesia Iya Jadi pemulihan Indonesia itu adalah tahun 2023 Hah? Pemulihan Indonesia tahun 2023? Tapi sebelum 2023 akan terjadi krisis ekonomi Dan itu akan terjadi 2018 tahun ini Aduh Oke Nah Setelah itu ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi Nah disitu saya baru mengerti Apa? Bahwa Sebelum kita lakukan Di sana sudah ada rekamannya semua Oh dari sebelum kita ini sudah ada di rencana Ada grand desainnya Itu seperti kayak layar lebar itu Seperti layar besar gitu tuh Oh Hari-hari yang akan terbentuk Oke Nah setelah itu Tuhan beritahu saya Kamu sudah waktunya balik Ke rumah orangtuamu Oh Tuhan Sebelum aku kembali ke rumah orangtuaku Aku minta satu permintaan Jawab iya dulu Hmm Sampai aku kembali ke tempat ini lagi Oh Tuhan ngomong Udah waktunya kamu balik Jawab iya dulu Saya bilang gitu Setelah Tuhan ngomong Baiklah Kecuali kedatanganku Aku jawab iya Saya ngomong sama Tuhan Aku minta Jangan beri aku kekayaan Nanti kalau aku kaya Enggak lupa siapa engkau Seperti doa Daud Dan jangan beli aku kemiskinan Karena orang miskin itu Modalnya susah dan nekat Iya Saya minta satu aja Tuhan Apa? Cukup bisa beli apa-apa Itu aja Ah Paling enak gitu ya Cukup ya Sekarang cukup gak? Cukup Amin Nah setelah itu Tuhan ngomong sama saya Kamu harus kembali Ke rumah orangtuamu Ya Lagu-lagu yang kau dengar tadi Kuberikan padamu Ya Sebagai tanda Engkau pernah ada disini Nah Saya sudah naik kereta berkuda berapi Turun ke bumi Ya baik Disini saya akan menunjukkan satu fakta bagi kita terkait kesaksian Pastor Daud Tony Saya akan bacakan satu ayat bagi kita yaitu Yohanes 3 ayat 13 Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga yaitu anak manusia Artinya apa Tidak ada manusia yang telah naik ke sorga untuk menerima firman Allah disana lalu turun lagi ke bumi dan menyampaikan firman itu Tidak Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang datang langsung dari sorga menyampaikan firman Allah Matthew Henry berkata Tidak ada yang lain selain Kristus yang mampu menyatakan kepada kita apa yang dikehendaki Allah bagi keselamatan kita Nikodemus menyapa Kristus sebagai nabi tetapi ia harus tahu bahwa Kristus lebih besar daripada semua nabi perjanjian lama Sebab tidak ada seorang pun dari antara mereka yang telah naik ke sorga Mereka menulis kitab suci dengan tuntunan ilham ilahi dan bukan dari pengetahuan mereka sendiri Musa naik ke gunung tetapi tidak ke sorga Tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan tentang Allah dan perkara-perkara sorgawi sedemikian pasti seperti Kristus Bukanlah tugas kita untuk pergi ke sorga dan menerima ajaran Kitalah yang harus menunggu menerima ajaran-ajaran yang akan dikirimkan sorga kepada kita Jadi dari ayat ini kita bisa melihat kesaksian Dauton ini benar atau tidak Asli atau palsu Dari Tuhan atau bukannya Kalau kita perhatikan sejarah Alkitab Tidak ada satupun orang atau satupun dari antara nabi-nabi yang naik ke sorga Terima firman disana lalu turun ke bumi untuk menyampaikan firman tersebut Tidak ada Hanya Dautoni dan kawan-kawannya yang seperti itu Mereka yang namanya tidak dicatat di dalam Alkitab Lebih hebat daripada mereka yang namanya dicatat dalam Alkitab Abraham, Musa, Elia dan lain-lainnya ya Berarti Dautoni CS ini sama dengan Tuhan Yesus kalau begitu Bahwa firman dari sorga turun ke bumi Nah untuk membuat palsu yang seakan-akan terjadi Kita bisa ambil prinsip berdasarkan ayat berikut ini Ulangan 13 ayat 1 sampai 4 Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi Dan ia membujuk Mari kita mengikuti ala lain yang tidak kau kenal Dan mari kita berbakti kepadanya Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Tuhan Allahmu harus kamu ikuti Kamu harus takut akan dia Kamu harus berpegang pada perintahnya Suaranya harus kamu dengarkan Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut Jadi kita hanya percaya Alkitab saja ya Kita tidak percaya kesaksian-kesaksian di luar Alkitab Yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab Jadi sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!